Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya gue harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya Selamat datang kembali di channel Pemarsatu Baki Di video gue kali ini, gue akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikel Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek di playlist Sebelumnya, Jack Hanma yang datang buat nantakin Maspur Akhirnya dibuat ancur lebur Dan kali ini, cerita dimulai dari rumahnya Tokugawa Dan tampak di sana, dia lagi gibahin Pikel sama Yujiro Hanma Tokugawa nanya, bisa gak Baki ngalahin dia? Secara, Retsu aja udah disayurin Ditambah lagi, Katsumi yang abis diayamin Bahkan, Jack aja abis dipingin ringsek Dan Tokugawa langsung nambahin Katanya, dia gak yakin kalau Baki bisa menang Secara, 3 orang tadi masih 11-12 sama Baki Tapi, mendengar hal itu, bapaknya Baki seolah gak terima Katanya, Baki jangan lo samain sama mereka Karena Baki punya darahan Tapi, si Tochi langsung ngejawab Lah, pan, si Jack juga punya darahan Tapi, Yujiro kembali ngeles Dia bilang, kalau Jack darahnya gak murni Makanya, dia bisa kalah Dan Tokugawa pun kembali nanya Kalau lo, bisa gak ngalahin dia Tapi, tau-tau Yujiro yang gede diambak Langsung ngebrak meja Udah gitu, meja orang pake dihancurin Dan dia langsung bilang Yang intinya mengatakan Kalau Baki diberkai kemampuan bapaknya Dan dia akan ngelawan Pikel Dan cerita pun berganti ke Baki Yang lagi selonjoran di Underground Arena Rupanya, dia sengaja di sana Biar gak keduluan buat ngelawan si Pikel Sementara itu, Pikel masih PW aja di pojokan Dan kini cerita berganti ke sebuah restoran Kali ini, tampak Tokugawa dan Dr. Penn Lagi asik makan-makan Dr. Penn bilang Kalau saat ini, Pikel lagi diempanin daging T-Rex Yang dulu diawetin Dan cerita berganti lagi ke Underground Arena Tampak di sana Si Ellen sama kawannya Lagi bawain daging T-Rex buat Pikel Tapi karena takut Tuh daging sengaja ditaruh 100 meter dari Pikel Dan bener aja Gak lama kemudian Tuh daging langsung dipikul sama Pikel Tapi Pikel yang baik hati Gak mau makan daging sendiri Makanya Baki langsung dia bagi Ya meskipun awalnya Baki jijik Tapi gak lama Tuh daging dia embat juga Dan karena rasanya yang maknyos Tuh daging dia garis bareng-bareng Tapi setelah kenyang Dia langsung tidur telentang Kemudian cerita berganti lagi ke restoran Dr. Penn mengatakan Kalau Pikel gak akan berantem lagi Sebab mereka lagi melakukan penelitian Tentang rekayasa daging T-Rex Atau dengan kata lain Dr. Penn ingin mengatakan Dengan hasil penemuannya ini Maka Pikel gak perlu berantem lagi Dan setelah itu Tokugawa pun langsung menemui Hanayama Dan menceritakan semuanya Aki-aki ember Tapi Hanayama maklum aja Secara Dr. Penn emang orang saiyan Tapi dia kembali nambahin Dia bilang Dia sempet ribut kecil-kecilan sama Pikel Tapi Tokugawa yang baru tau hal itu Langsung dibuat penasaran Dan nanyain siapa yang menang Tapi Hanayama Kasih jawaban yang ambigu Dia bilang Kalau Pikel salah satu dari mereka Mau makan apa kagak Dia juga mau ngukur kemampuannya Dan kini cerita berganti lagi ke Baki Rupa-rupanya Baki udah mulai bete Karena dari study Pikel masih diembaek Dan oleh karena itu Pikel langsung dia provokasi Dan dengan pelan Muka Pikel dia tabok kayak pantat bayi Dan bener aja Pikel yang merasa dihina Langsung marah seketika Saat itu juga Baki langsung diserang Tapi kali ini Serangan Masmur dengan mudah diatasi Dan sesaat kemudian Muka Pikel langsung dia tendang Dan ngeliat Pikel yang langsung dibuat jatuh Saat itu juga Tokugawa langsung dibuat heran Tapi Retsu langsung bilang Kalau ini baru aja dimulai Tapi Baki yang merasa belum puas Langsung ngebuka bajunya Dan Pikel yang baru bangun Langsung dia tendang Kemudian Muka Pikel langsung dia injek Gak cuma sekali Bahkan berkali-kali Dan tentu aja Tokugawa yang ngeliat kejadian ini Langsung aja dibuat ngeri Tapi Baki belum selesai Tapi Baki belum selesai Karena setelahnya Berdua langsung bisa berdiri Dan ngeliat hal itu Retsu pun langsung beranggapan Kalau saat ini Baki punya kekuatan yang sama dengan Pikel Dan gak lama kemudian Secara perlahan Pikel langsung dekatin Baki Tapi anehnya Baki masih diem aja Dan tentu aja Hal ini ngebuat Tokugawa jadi semakin heran Tapi yang terjadi sebenernya Benturan tadi Udah bikin Baki gak bisa nafas Alias nyesek Dan hasilnya Badan Baki pun menjadi kaku Percis kan ebu kering Dan ngeliat situasi kayak begini Retsu pun langsung sadar Dengan apa yang sebenernya terjadi Begitu juga dengan Hanayama Yang langsung dibuat heran Karena Pikel Kagak ngapa-ngapa Dan di hadapan Baki yang masih mematung Pikel masih diem baik Dan kagak ngapa-ngapain Tapi kemudian Secara tiba-tiba Pikel malah berlutut Dan ambil posisi berdoa Dan Baki yang gak terima digituin Sekuat tenaga Muka Pikel langsung dia tabok Rupa-rupanya Rasa malu dan juga harga diri Udah ngebantu Baki Buat bisa bergerak lagi Tapi gak pake lama Mas Pur pun langsung kembali berdiri Dan kali ini Baki pun tampak udah bersiap Melawan serangannya Tapi suenya Bukannya nabok dengan kenceng Si Pikel malah nabok pelan banget Udah gitu Dia pake ngetawain Dan mereka pun langsung sadar Kalau Pikel Lagi ngebales hinaan Baki yang sebelumnya Dan ngeliat Baki dengan muka yang gondok Pikel semakin tambah girang Tapi lagi-lagi si Baki nge-cheat Karena tau-tau Hormon endorfinnya bangkit Tapi bukan karena bahaya Tapi karena diledekin sama manusia purba Dan gak pake lama Baki langsung berjalan ke arah tangga Kemudian dari tempat paling tinggi Dia langsung menjatuhkan diri Dan meskipun suaranya gubrak Baki gak terluka sama sekali Bahkan saat itu juga Baki langsung berdiri Dan ngeliat Baki yang sama sekali gak terluka Pikel pun bertanya dalam hatinya Nih orang sakti apa gila Tapi secara ngagetin Dengan paket kilat Rahang Pikel langsung diberi Bahkan sampai dua kali Tapi ini belum berakhir Saat itu juga Baki langsung melompat Dan menendang Pikel Dan hasilnya Pikel langsung dibuat nyungsruk Dan bagaimana kah Kelanjutan nasib mas pur Apakah Baki Akan jadi orang pertama Yang bisa mengalahkannya Ya tunggu aja Di video gue yang selanjutnya